Berhadapan ini kan persen-persen, Razman versus Hotman, face-to-face. Knowledge, ayo. Fisik, ayo. Jadi proses hukum berjalan, dosa terlalu pede. Pemirsa Silat Air CT, polemik antara Hotman, Paris, Utapea dengan Iklima Kim dan Razman Arief Nasution, tampaknya masih akan terus bergulir panas. Dan pada Senin 31 Juli 2023 kemarin, Iklima pun akhirnya mendatangi bares Krim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Terkait laporan Hotman, Paris, atas dugaan pencemaran nama baik. Oleh penyidik, Iklima pun diberondong pertanyaan terkait permasalahan yang awalnya mencuat saat ia dan Razman menggelar konferensi pers, menuding dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Hotman, Paris. Menurut kuasa hukumnya, kondisi Iklima sedang tidak baik, namun ia tetap menghadiri pemeriksaan agar permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman, Paris, Utapea terkait pemeriksaan Iklima Kim sebagai tersangka atas laporannya tersebut? Saya dampingin Iklima Kim ya, dalam rangka untuk BAP sebagai tersangka terkait dengan laporan Bang Hotman, Paris ya. Ya, prosesnya cukup lama, ada hampir 50 lembar ya, jadi BAP yang ditanyakan. Ya, panjanglah prosesnya ya, setelah pemeriksaan sebagai tersangka, kemudian nanti Pak Razman juga nanti akan dipanggil di BAP dengan hal yang sama. Baru kemudian nanti berkasnya nanti, ya kalau misalnya memenuh unsur, ya nanti kan dilanjutkan ya, tersidangan sampai sidang di pengadilan. Sebenarnya kasus ini bermula dari Kim, cuma diperbesar oleh si Razman, cuma diperbesar oleh si Razman. Dia yang pertama kali ngomong ke wartawan seolah-olah dia merasa kurang dihormati sebagai wanita, kemudian ternyata ocehan dia itu walaupun sebenarnya masih ocehan yang tidak terlalu fatal, dimanfaatkan oleh Razman alias si Botak. Dia langsung merekayasa tuduhan itu, seolah-olah bukan lagi sebatas kurang menghormati wanita, tapi malah dibilang saya ada kelainan seks dan melakukan kejahatan seks. Dan BAP sudah jatuh tertimpa tangga, Ikelima Kim bukan hanya harus menghadapi Hotman Paris, namun ia juga terancam oleh laporan mantan kuasa hukumnya Razman Arif Nasution. Kemarin Razman pun datang ke polda Metro Jaya dengan membawa dua orang saksi atas dugaan pemberian keterangan palsu. Secara belak-belakan, ia juga merasa telah dijebak oleh Ikelima, hingga akhirnya permasalahan ini bergulir begitu lama, bahkan dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Razman pun dengan sangat yakin laporannya akan naik tingkat penyidikan, dengan semua bukti dan saksi yang kini dimilikinya. Bahwa hari ini saya akan membawa saksi dari pihak saya terkait dengan laporan saya terhadap saudara atau saudari Putri Ikelima Aprile alias Ikelima Kim yang diduga telah melakukan kebohongan atau pernyataan bohong atau informasi palsu atau pernyataan palsu. Bukti sekilas yang kita lihat itu adalah surat kuasa yang dibuat oleh Pak Razman. Itu sebagai barang bukti bahwa Kim memberikan keterangan palsu sesuai dengan pasal 266 katanya. Saya merasa dijebak. Indikasi dari abang atau apa? Iya, di awal dia berkomunikasi, nangis, memberikan data-data semua, kemudian dia dengan seenak perutnya mengatakan bahwa tidak ada tanda tangan kuasa, tidak pernah menceritakan bahwa ada pelece. Terus apa itu yang dia tanda tangan itu? Saya sudah minta cek lab, cek laboratorium klinilwa bespori. Itu akan terbukti benar atau tidak tanda tangan. Dan semua datanya ada di saya. Dan semua datanya ada di saya. Terus kemudian katanya ada keterangan palsu di bawah sumpah. Sumpahnya itu sama siapa, kan gitu. Masalah keterangan Kim terkait dengan laporan Pak Hotman Paris, berbeda dengan keterangannya dia, itu kan sasa saja. Karena posisi Kim itu sebagai terlapor, sama dengan dia. Sekiranya pun benar Kim menyuruh Razman, apakah Razman boleh segitu gegabah memposting di Instagram bahwa saya penjahat seks atau kejahatan seks tanpa ada putusan pengajinan, tanpa laporan polisi, tanpa somasi, tanpa peringatan, tanpa inisial. Dia akan kena, mundur ke kiri ke kanan kena. Dia akan kena, mundur ke kiri ke kanan kena. Di sisi lain, Razman Arief Nasution juga bak menabuhkan genderang perang terhadap sang satru Hotman Paris Utapia. Seperti diketahui, Razman juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Hotman. Secara belak-belakan, Razman mengaku bahwa tidak ada sedikitpun dirinya ingin meminta damai. Dia bahkan menantang Hotman dengan begitu percaya dirinya. Lantas, seperti apa Hotman Paris melihat sikap yang ditujukan oleh sang satru? Benarkah membuatnya semakin geram, tak ada damai, dan akan memastikan Razman benar-benar dihukum atas perbuatannya. Kan yang berhadapan ini kan person to person. Razman versus Hotman. Face to face. Knowledge, ayo. Fisik, ayo. Jadi, proses hukum berjalan. Tidak usah terlalu pede. Bilang-bilang tidak mau damai. Yang minta damai, siapa? Yang minta damai, siapa? Kenapa tiba-tiba si Razman ingin benar menjatuhkan saya? Karena pertama memang faktor iri sudah ada. Karena memang kesuksesan saya sama dia sudah kayak gunung dan dataran bawah gitu loh. Sudah-sudah lu beda gitu loh kesuksesan. Jadi dia nggak ada alasan sebenarnya berseng sama aku. Karena udah beda, mau diapain gitu kan. Nanti akan terkejar sendiri kan. Pertanyaan pertama dia akan katakan, benarkah ini yang ada tanda tangan ini? Kan akan dicek. Kemudian benarkah nggak bercerita dilecehkan? Iya, terus? Bagaimana dengan Hotman? Karena kan terseret. Panggil Hotman-nya. Kalau saya nggak duduk berbong, saya laporkan Hotman. Kalau saya nggak duduk berbong, saya laporkan Hotman. Kasus ini sudah dua kali dikelar. Pertama di Direkturat Cyber Mawes Polri, sudah ditetapkan tersangkanya yaitu Razman dan Iklim Hakim. Sudah ditetapkan tersangkanya yaitu Razman dan Iklim Hakim. Minggu lalu hari Senin kan saya kan mediasi. Tapi dia, si Razman itu nggak berani datang. Karena dia udah, karena dia tahu, saya tidak akan pernah berdamai dengan manusia seperti itu. Saya tidak akan pernah berdamai dengan manusia seperti itu. Dan dianggap mediasi sudah gagal. Jadi penyidikan akan berlangsung terus. Dan saya dengar Razman akan diperiksa sebagai tersangka hari Rabu ini. Bagi Hotman Paris Utapia, segala kuar-kuar sang seterus selama ini hanyalah merupakan pembelaan semu. Salah satunya terkait imunitas pengacara yang sempat digaungkan Razman. Merupakan sebuah kesalahan besar. Siapapun jika bersalah harus menghadapi konsekuensinya. Karena itulah, ia memastikan betul bahwa akan memberikan Razman pelajaran atas segala kelakuannya selama ini. Hotman Paris juga memberikan pesan kepada Razman untuk menikmati status tersangkanya. Dan bersiap menghadapi pemeriksaan pada Rabu mendatang. Jangankan pengacara. Seorang hakim agung pun. Kalau melakukan tidak pidana, tidak kena imunitas. Imunitas pengacara itu artinya, kalau melakukan dia itu secara benar. Jadi kalau kau ada gugatan, gugatlah di pengadilan. Target utama agar Razman mendapatkan sanksi hukum atas mulutnya yang tidak bisa dijaga. Dan kelakuannya yang tidak bisa dijaga. Ahli saya, itu sudah diperiksa tiga orang di Baris Krimwabesbori terkait laporan Hotman Paris. Dan tiga-tiganya, termasuk dari Uni Pertas Negeri Jakarta, menyatakan bahwa tidak ada unsur yang bisa menjadikan saya tersangka. Apalagi masuk ke ranah persidangan. Ini sudah aku Agustus besoknya. Ini sudah 16 bulan. Tarung ini insya Allah akan berakhir. Dan saya tahu bahwa yang benar pasti akan mengalahkan yang batik. Jadi, fitnah-fitnah keji seperti ini. Tidak perlu keren laporan. Mudah-mudahan kau datang Rabu, nikmatilah statusnya sebagai tersangka. Saya tidak akan berhenti sampai kau diadili. Sampai kau diadili. Itulah bukti bahwa aku tidak penakut sama kau. Sampai kau diadili. Itulah bukti bahwa aku tidak penakut sama kau. Karena kau perlu perbuatanmu selama ini, sayalah mewakili masyarakat menghentikan perbuatanmu. Sayalah yang sanggup karena saya mampu lebih hebat dari lo. Eh, Rashman, berapa banyak klienmu yang mengeluh atas kelakuan kamu? Coba cek sendiri. Dan hanya sayalah yang mampu bikin kau tersangka karena gue mampu melawan kamu. Jadi, jangan selalu tantang-tantang adu fisik. Nanti supir gue yang gue kirim melawan kamu. Tidak usah bodyguard gue, supir gue aja deh. Tidak usah dekat. Imanisuh steampung. Terima kasih. Sejaitan.